Halo semuanya, selamat sore Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik semuanya Amin Di video aku kali ini Aku mau kasih tau teman-teman Alat pembayaran di Hongkong Pembayaran transportasi Kalau kita mau pergi Keluar Naik MTR, kereta Juga naik bus Atau minibus Disini ada beberapa alat pembayaran Di Hongkong Kita bisa pakai oktopus seperti ini Ini oktopus ini Kita belinya di Di ofis Di kantornya MTR sana Di kereta sana Kan ada kantornya kecil Disitu kita bisa beli seperti ini Nah ini harganya 150 Ini harganya 150 dolar Itu di dalamnya sudah ada isinya 50 dolar Jadi kartunya ini 100 Isinya 50 Tapi kita harus beli 150 Nah disini beda-beda Ini yang buat dewasa Seperti ini Seperti ini Warnanya Di belakang ini Ada syarat dan ketentuannya Kita harus baca Syarat dan ketentuannya Disini Nah ini yang buat Anak-anak Yang buat anak-anak Warnanya Pink seperti ini Ini kan ada tulisannya Child ya Di bawah Anak-anak gitu Anak gitu ya Nah berarti ini buat Anak-anak ya Belakangnya seperti ini Kalau buat orang tua Yang dewasa Orang udah 60 tahun Lebih 60 tahun lebih Itu kan cuma 2 dolar ya Kalau bayar bus Ini juga Seperti ini Ada yang seperti ini ya Dan juga ada yang putih Seperti ini ya Itu beda ya Kita jangan salah ya Kalau kita Orang dewasa Seperti kita ini Kita harus Pakai yang seperti ini Kita jangan pakai Yang buat orang tua Umur 60 tahun Ke atas Yang warna seperti ini Ya Kita gak boleh Atau kita pakai Punya anak-anak Seperti ini Itu gak boleh ya Karena kita akan Kita akan kena denda ya Kita di Kena tuduhan Kita apa namanya Kita menyalahgunakan Apa namanya Oktopus ini ya Kita mau ngambil keuntungan Itu gak boleh ya Kita bisa kena denda double ya Itu jadi Kita pakai seperti ini ya Buat teman-teman Yang mau ke Hongkong Yang misalkan Dari Korea Dari Taiwan Dari manapun Dari Indonesia Malaysia Yang mau ke Hongkong Kita biasanya kan Kalau kita misalkan Mau ke daerah mana Pergi kemana Gitu kan Kalau kita di luar negeri Kita gak tinggal disini Kan kita gak tau kan Tarifnya berapa Berapa gitu Memang ada di setabas itu Bas nomor A Misalkan nomor 128 Tarifnya 10 dolar Itu ada ya Tapi kita kan ribet kan Kita harus ngitung duit Segala macem Jadi Saya sarankan teman-teman Di MTR itu ya Ada kantornya Ada OP nya Teman-teman beli aja Seperti ini ya Beli seperti ini Kan tadi Belinya 150 Terus udah kita kasih Di dalamnya Ada isi 50 ya Mungkin kalau Teman-teman mau Seminggu tinggal di Hongkong Kan 50 kurang Kalau buat wira-wiri Teman-teman bisa diisi 500 ya Sampai 500 juga bisa Tapi saran saya Gak usah banyak-banyak 200 aja ya Nanti kan kalau kita Pembayaran itu Kita gak usah ribet ya Kita gak perlu Ngitung duit Tarifnya dari Kota A ke kota B Berapa Jadi kita beli aja Seperti ini nanti Di Ada tempat pembayaran Itu di Apa namanya Ada mesinnya kan Di setiap bes itu Nanti kita Tempelkan gitu Bunyi tut gitu kan Sudah kepotong ya Jadi kita ngerti Tarifnya berapa Kita udah gak usah ribet gitu ya Nah seperti itu ya Ini bisa diisi Paling sedikit 50 ya Selain Gak boleh lebih kecil Gak boleh lebih kecil Dari 50 Minimal 50 Dan maksimal bisa 5.000 Atau 5.000 dolar Hongkong Ya itu ya Tapi kalau saya isinya Cuma 100 Setiap saya 200 gitu Karena kenapa Karena saya gak Gak mau kalau hilang ya Karena kalau hilang Ya Kita Gak bisa gitu Uangnya di dalam itu Hilang juga semuanya Kayak gitu sih Jadi kita gak bisa ya Jadi Andaikan teman-teman Nemu Di jalan seperti ini Teman-teman juga Jangan dipakai ya Itu bahaya Karena sekarang kan Ini ada nomernya Seperti ini Biasanya itu sudah Dimasukkan komputer ya Jadi Di saat Oktopus kita ini Hilang Itu biasanya Nanti kita Kalau kita laporan Ke ofisnya Itu akan dicatat Jadi ketika orang Menggunakan oktopus kita Yang hilang tadi Itu bisa ketahuan Dari kota mana Dari daerah Kota mana Ke kota mana Kita bisa dilacak Dan kita bisa ditangkep ya Jangan digunakan Lebih baik Kita pulangkan ke MTR ya Nanti kalau kita Pulangkan di ofisnya sana Itu diganti uang ya Misalkan di dalamnya tadi Kita nemu Ada uangnya 100 ya Kita cek ada uangnya 100 Terus nanti kalau kita Pulangkan ke MTR sana Nanti Ini dihargai 50 Dan uang yang 100 Tadi dipulangin Sama kita ya Itu makanya Saya juga gak mau isi Banyak-banyak ya Dan inget ya Jangan salah ya Jangan salah pakai Jangan kita Kalau dewasa Jangan pakai yang Buat anak-anak Nah seperti ini juga Di Hongkong Oktopus ini Sudah keren ya Sekarang sudah bisa Diisi Ya memang bisa Diisi 5000 Itu bisa untuk Membayar Membayar di toko-toko Yang udah bekerja sama Dengan oktopus ini ya Misalkan supermarket Toko-toko pakaian 7-11 Oke McDonald KFC itu Sekarang sudah bisa Bayar pakai oktopus Seperti ini Jadi kita gak perlu Bawa uang Gak perlu bawa ATM Kita bisa Bawa seperti ini ya Kita isi Yang penting ada duitnya Kita bisa langsung Tempelin di mesinnya Sudah bisa buat Bayar Jadi praktis Nah Itu kalau teman-teman Oh ya Teman-teman Kalau naruh oktopus Seperti ini Jangan di Double jadi satu Misalkan kita punya Dua oktopus ya Di dalam dompet Jangan jadikan satu ya Karena kalau jadikan satu Kalau ditempelin ke mesin itu Dia mental Dia gak bisa ya Harus kita Sendiri-sendiri Dan juga Jangan banyak ditempelin Macem-macem Biasanya kan ada sih Teman-teman Yang ditempelin boneka Boneka itu Terkadang juga mental ya Jadi Lebih baik seperti ini aja Nah Kalau kita Misalkan Apa namanya Ini juga Oktopus yang ini Ini kalau kita Register Di 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 welcome Di supermarket besar Ini juga sekarang Udah ada Kita bisa Setiap kali kita Pembayaran Kita mendapatkan Poin sekitar Satu sen ya Jadi dipulangkan Ke kita Satu sen Jadi ini Nanti dikumpulkan Jadi bisa banyak ya Ini berguna sekali Di Hongkong ini ya Nah Terus nanti Kalau misalkan Teman-teman Udah mau pulang ke Indonesia Kan dipikir Teman-teman Buat apa ini Kartunya gitu Teman-teman Gak usah bingung Teman-teman Dipulangin lagi Kartunya ini Ke MTR tadi Seperti dijual lagi Sama mereka gitu Nanti dipulangin Uangnya 50 ya Kita cuma dapat Uang 50 Dipulangin 50 Kayak gitu uangnya ya Nanti ini kartunya Kita pulangin ke MTR sana Terus nanti kita Dapat uang 50 ya Dari MTR sana Kalau mulangin Kembaliin ininya Itu harus di MTR ya Gak bisa di Mana Gak bisa di Harus di Kantornya MTR sana ya Karena ini Propertinya MTR Yang gak bisa di toko Tapi kalau Ngisi uangnya ini Ngisi uangnya Misalkan kita Kehabisan Isinya habis Kita bisa ngisi Di 7-11 Di welcome Di oke Itu bisa kita isi ya Kalau ngisinya Dimana-mana bisa Cuma kalau Kita udah gak kepakai Misalkan kita Pulangin dulu terus Kan ini Sayang Kalau Kalau gak mau dikasih teman Kan kita pulangin Jadi Mereka mengembalikan uang Sama kita ya Nah Mungkin kalau kita Gak punya seperti ini Gak punya octopus Kita juga bisa pakai uang ya Seperti ini Misalkan tarifnya Kalau di Hongkong itu Tarifnya paling mahal itu 22 ya Atau 25 lah Contohnya Jadi teman-teman Bisa kasih uang Seperti ini 25 ya Dengan syarat Teman-teman Jangan Apa namanya Kalau di Hongkong ini Kan mobilnya Gak modern ya Gak ada kernet Gak ada apa ya Jadi kita bawa barang Kita diangkat sendiri Tarifnya berapa Misalkan tarifnya 25 ya Teman-teman Kasih 25 Kalau teman-teman Gak ada 25 ya Kasih 30 Karena Itu kan dimasukin Ke kotak begitu Sopirnya Gak akan mengembalikan uang Seperti di Indo Harus Kasih uang 30 Harus dikembalikan 5 dolar Mereka gak mengurus Seperti itu ya Jadi penupang adalah Mengurus dirinya Masing-masing Jadi seperti itu ya Bisa pakai uang Racehan Seperti ini Yang penting kita lihat Berapa nominalnya Berapa tarifnya Gitu ya Ini bisa Sepuluhan Seperti ini juga Bisa Kalau saya biasa Ke koswebe itu 20 ya 21 Biasanya Saya kasih 20 Yang seperti ini Langsung 2 dolar Ini saya lagi Gak ada 2 dolar Nah seperti itu ya Yang penting Teman-teman Sudah tahu Tarifnya berapa ya Kalau misalkan Gak punya oktopus Teman-teman Siapin uang Seperti itu Nah sebelum Kita naik bus Teman-teman Bisa tuker Sama teman dulu ya Uangnya berapa Tarifnya berapa Jadi jangan pas Di dalam bus itu Kita bingung Mau nuker uang Karena tarifnya Ternyata 20 Ternyata kita uangnya Punyanya 50-an gitu Itu sopirnya Gak akan bantu kita ya Jadi kalau Kamu gak ada uang Yang dimasukin 50 Itu terserah Mereka sopirnya Gak mau tahu Yang jelas Kita harus bayar gitu ya Jadi sebelum kita naik Kita harus siap-siap sendiri ya Seperti itu ya Oke itu tadi Apa namanya Penjelasan aku Tentang Apa namanya Alat pembayaran di Hongkong ya Alat pembayaran di Hongkong Bisa pakai oktopus Pak Tadong Kalau orang Hongkong ngomongnya Bisa pakai koin Bisa pakai Uang receh Seperti ini ya Oke terima kasih Yang udah nonton Teman-teman Yang udah nonton video aku Semoga video aku Bermanfaat ya Buat teman-teman Yang Mau kerja ke Hongkong Atau mau main ke Hongkong Bisa Bisa disimak Bisa buat Apa Buat experience ya Buat Apa Gambaran Jadi teman-teman Kalau pas kesini Ke Hongkong itu Teman-teman udah siap semuanya ya Pakai cara yang praktis tadi Apa namanya Pakai oktopus ya Pembayarannya Jadi itu gampang gitu Kita gak usah ribet Oh harus berapa-berapa Kayak gitu Oke Selamat sore semuanya Selamat beraktifitas Yang sudah beristirahat Selamat beristirahat Semoga kita selalu sehat Amin Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat